Intro Presiden Tiongkok Xi Jinping telah tiba di Bali melalui terminal VVIP Bandara Igustinurah Rai, Kuta Badung pada Senin 14 November. Ia akan mengikuti KTT G20 yang berlangsung pada 15-16 November. Xi Jinping tiba dengan pesawat kepresidenan Tiongkok sekitar pukul 14.40 Wita. Dia disambut dengan tarif pendet dan gamelan balai ganjur dari SMK-3 Sukawati Kokar. Tak kalah dengan Joe Biden, Xi Jinping juga membawa kendaraan kepresidenan limusin anti-peluru yakni Hongki N701. Akses jalan Bandara Ngurah Rai pun juga diseterilkan dari segala sisi, persis seperti pengamanan Presiden Amerika Serikat sehari sebelumnya. Tak boleh ada kendaraan lain yang melintas, sekitar pukul 15 lewat 26, Xi Jinping tanpa keluar dari terminal VVIP Bandara Ngurah Rai. Pemimpin negeri tirai bambu ini dijadwalkan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara tatap muka perdana sebelum KTT G20 berlangsung. Pertemuan itu akan menjadi tonggak sejarah di tengah panasnya hubungan kedua negara. Selain Xi Jinping, ada beberapa kepala negara lain yang dijadwalkan tiba pada Senin 14 November. Seperti Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Syed, Presiden Turki Senegal Mark Sal, dan Presiden Rwanda, serta Presiden Perancis. Kedatangan mereka sebelumnya sempat disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Anggiat Napitupulu. Sehari sebelumnya, Minggu 13 November, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, serta beberapa kepala negara lainnya sudah tiba di Pulau Dewata. Tim Bali Ekspres melaporkan Tim Bali Ekspres receiving